Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sehari sebelum pernikahan ayahku tidak datang Setelah mengetahui kebenaran aku membatalkan pernikahan Aku dibesarkan di daerah pedesaan Meskipun aku adalah satu-satunya anak dalam keluarga Kehidupan keluargaku sangat sulit Ketika aku masih di sekolah menengah pertama Ibuku meninggal karena sakit parah Meskipun keluarga aku miskin Ayahku tidak ingin aku putus sekolah Dan bekerja lebih awal seperti anak-anak lain di desa Ayahku berharap suatu hari aku dapat diterima di universitas Menonjol dan bisa mengangkat derajat keluarga Ayahku berusia lima puluhan Mungkin karena ayahku telah melakukan banyak kerja keras Dan dia terlihat jauh lebih tua daripada teman-temannya Melihat wajah ayah yang menua Aku diam-diam bertekad harus diterima di universitas Sehingga aku akan dapat memenuhi kerja keras ayahku selama bertahun-tahun Pada akhirnya aku diterima di universitas sesuai harapanku Aku tahu bahwa ayahku tidak memiliki banyak tabungan untuk aku kuliah Jadi aku mengajukan permohonan bantuan keuangan sekolah Saat kuliah aku bertemu dengan pacarku yang sekarang Awalnya aku tidak berani jatuh cinta padanya Pertama aku merasa dari pedesaan Kedua kondisi keluarga aku tidak baik Tetapi ketika aku menjelaskan kondisi keluarga aku Pacarku tidak mempermasalahkannya Aku sangat tersentuh sehingga saya menjalin hubungan Setelah lulus aku tidak terburu-buru untuk menikah Aku ingin bekerja mengumpulkan uang untuk membeli rumah dan kemudian menikah Tetapi tiga tahun setelah lulus orang tua pacarku mendesak kami untuk menikah Dan mengatakan bahwa jika uangnya tidak cukup mereka akan memberi pinjaman Setelah berdiskusi dengan pacarku dan bertemu dengan orang tuanya Kami memutuskan tanggal pernikahan Karena rumahku relatif jauh Pacarku mengatakan bahwa kami hanya dapat mengadakan pernikahan di kota Berfikir aku tidak punya banyak kerabat di desa jadi aku setuju Tetapi pada sore hari sebelum pernikahan ayahku tidak datang dari desa Aku bertanya kepada pacarku apa yang terjadi Dan dia berkata Kamu tidak perlu menunggu Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa dia tidak bisa datang ke pernikahan kita karena sesuatu Setelah mendengarkan kata-kata pacarku aku kaget Apa yang lebih penting bagi seorang ayah daripada menghadiri pernikahan putranya Aku sedikit tidak percaya dengan apa yang dikatakan pacarku Jadi aku terus mendesaknya dan dia akhirnya mengatakan sesuatu Karena keluarganya kaya dan kerabat keluarganya semua adalah orang-orang berkuasa Dia takut setelah ayahnya datang dia akan membuat kerabat dan teman untuk bergosip Jadi dia datang ke desa dan memberitahu ayahnya untuk tidak datang ke pernikahan Setelah mendengarkan kata-kata pacarku aku marah dan menampar pacar saya dengan keras Ayahku telah dengan susah payah membesarkanku Jika dia bahkan tidak memiliki hak untuk menghadiri pernikahanku Apakah aku masih seorang manusia? Kemudian aku berkata pada pacarku Jika anda pikir ayahku akan memalukan bagi keluarga anda Maka sebaiknya kita tidak menikah Akhirnya pernikahan dibatalkan Meskipun pacarku kemudian mengakui kesalahannya Aku pikir dia sudah keterlaluan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih